apabila bermanfaat silahkan dibagikan mohon subscribe dan terima kasih teman-teman semuanya semoga kabar baik bahagia selalu menyertai saudaraku semuanya masih di kandang penangkaran ya dari ukuran lahan 3x6 meter untuk mencapai target 12 kandang maka kandang saya bikin berhadapan dan untuk menjamin keamanan biar tidak saling tarung kandang saya buat tertutup kemudian untuk protektif atas saya pasang trales saya menggunakan besi 12-an dan besi 10-an kebetulan saya alas ini masuk ke kandang ya jadi ini kandang saya dari dalam ini tempat makan kemudian untuk minum yang sudah saya jelaskan di konten saya sebelumnya kemarin tempat makan ada pelindungnya anti semut ini tempat minumnya sirkulasi airnya pintu masuk dan pintu kasih pakan kemudian kita mau naik ke atas kita menggunakan dua sarang yang pertama adalah serabut kelapa di atas tetap dikasih atap ya karena ini memang spesifik untuk murai batu ini lubang pengintai untuk ngindik 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 gitu ya terus kemudian ini adalah gelodok untuk pengambilan anaan ketika panen kita tetap dari luar kandang ya baik yang di sarang serabut ataupun di sarang gelodok kita tidak harus masuk ke dalam kandang nah itu kita lihat sirkulasi udara di samping atas bagian luar ya yuk kita lihat oke teman-teman ini adalah instalasi udara di kandang penangkaran saya kebetulan sebelah pekarangan masih cukup atau masih milik kami sehingga bisa membuat sirkulasi udara dari samping pekarangan untuk konten berikutnya nanti saya akan buatkan bagi teman-teman yang kandang penangkarannya kanan kiri belakang sudah milik tetangga sehingga mau nggak mau kan bikin sirkulasi udara dari atas dan itu besok saya coba buatkan untuk kandang saya ini menggunakan besi 16 dan saya beli di besi bekas karena lebih murah ya kemudian saya pasang saat bersamaan pengecoran beton atau balok saya tidak lupa memberikan pengaman streaming agar ketika burung lepas burung tetap di area kandang ini adalah aplikasi pelaksanaan di lapangannya silahkan disimak apabila bermanfaat silahkan dibagikan mohon subscribe dan mohon like nya untuk teman-teman nah ini saya berikan kunci rahasia ya sebenarnya juga bukan rahasia tapi praktis saja ketika satu pintu besar kemudian ini ada satu pintu kecil untuk menguras bak air minum pintu utama tidak ikut terbuka nah saya menggunakan kancing paku di samping daun pintu utama ya sehingga pintu utama kita buka saat kita mau masuk ke kandang nah ini kita bisa buka tutup ketika mau masuk saja menggunakan jarum atau menggunakan paku sehingga ketika orang lain tidak tahu bahwa itu ada kunci rahasianya di dalam daunnya mungkin nanti bisa disimak videonya cukup praktis nah ini pakunya ada di di dalam kayak ini kita masukkan ya oke setelah pintu kecil kita tutup saya rasa tidak semua orang tahu tapi ini ini bisa saya realisasikan di kandang saya cukup efektif dan menghemat 1 SL kan lumayan 6.000 rupiah kan kita cukup pakai pagut aja oke teman-teman saya culik sebentar saya baru gergetan ini sama Lovet yang aduh harganya luar biasa nih gaduh-gaduh aduh mas bro mas bos mas bos semuanya nih Lovet ini harganya berapa ini ya aduh-aduh-aduh nah satu menyikapi rontoknya harga Lovet yang hari ini berkisaran di puluhan ribu saja kawan-kawan peternak memang sudah sangat mengeluh satu harganya jatuh amblek dan amblek gitu kadang-kadang bakul juga enggak mau terima karena memang pangsa pasarnya memang sangat sepi yang kedua tekanan harga milet yang melambung tinggi ini yang bikin makin gergetan nah nah dibalik semuanya itu nanti kami akan coba memberikan solusi bagaimana kita peternak Lovet di situasi hari ini tapi masih memperoleh keuntungan oke ayo kita kembali ke kandang lagi nah beberapa hari sekali di cuaca panas saya melakukan penyiraman dinding di saat beberapa burung sedang mengeram telurnya karena ini cukup efektif untuk membantu kelembaban di kandang penangkaran beberapa hari sekali saja di saat cuaca panas jadi sembari saya mengontrol burung saya kocor dinding-dinding kandang karena memang cuaca saat panas apabila cuaca sudah mendukung saya rasa ini tidak perlu ya kegiatan seperti ini tidak perlu untuk membangun kesegaran saja ini kami lakukan oke namun demikian untuk kebersihan kandang tetap kita lakukan secara kontinu termasuk untuk pemberian nyonsewu obat serangga biar semut-semut jahat itu tidak mengganggu di kandang kita saya memberikan merk tertentu saya siramkan di dasar pelataran kandang yang kemudian kami sentor dengan air bersih karena memang agar kadar kimianya tidak terlalu tinggi saya tetap menyiramnya ya oke teman-teman terima kasih sudah menyimak video saya jangan lupa subscribe dan tolong dibagikan apabila ini bermanfaat yang main ke klaren silahkan pinarak mampir monggo bincang-bincang ngopi di rumah saya matur sun selamat menikmati 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 selamat menikmati